Halo so like, welcome back to HMRKC channel Jadi, kali ini kita udah ada di segmen ngebaca Nah, kalian pasti kepo kan Kali ini aku ngebaca siapa Berdasarkan komentar di video Terbaru aku kemarin Yang tentang song song couple Aku bakal ngebaca Berdasarkan komentar kalian Kalian banyak yang request bacain Sehun dan Lisa Oke, Sehun EXO ya Khususnya Belakangan emang banyak yang minta aku buat bacain itu Nah, gak usah berlama-lama Kartunya udah aku kocok Ini adalah tentang Gimana sih hubungan sebenarnya Lisa dan Sehun itu Apakah benar atau tidak Dan ini hubungan mereka sekarang ya Bukan yang lalu Dimana Ini tuh penggambaran tentang Hubungan mereka yang sekarang Dan apakah benar Apakah real atau tidak Kita akan lihat disini Nanti aku bacain setelah ini Aku bacain ini Di kartu ini Masih di video yang sama Gimana perasaan Sehun ke Lisa Dan Gimana perasaan Lisa ke Sehun Nah, tapi nanti kita baca dulu Ini hubungannya gimana dulu Pertama kali Kita buka ya Oke, ada Ace of Wands Disini ada Queen of Pentacles Disini ada Pack of Swords Disini ada The Devil Dan disini ada The Magician Terus disini ada The Hero Pan Nah, guys Kalian pasti bertanya-tanya Hunlis itu real apa enggak sih sebenarnya Terus hubungan mereka sekarang gimana Apakah udah renggang Apakah tidak seperti dulu lagi Apakah emang gak ada hubungan apa-apa Sebelumnya Terkepo kan Nah, aku gak jamin ini bener ya Cuman ini tuh buat heaven aja Berdasarkan kartu tarot aku Kalau kalian masih yakin No worry No problem Gitu Gak apa-apa Aku gak maksa kalian buat percaya Sama apa yang udah aku baca Tapi Aku akan mencoba Untuk membacanya Melalui kartu tarot aku Nah, jadi disini ada Ace of Wands Ace of Wands ini Menggambarkan tentang Ketertarikan terhadap sesuatu hal Seperti sinarnya yang ada di tangan ini Seperti Ada ketertarikan Ini energinya bisa ke si cewek Bisa ke si cowok ya Jadi kita Kalian tebak aja Ini tuh sebenarnya energinya ke Sehun apa ke Lisa ini Ada ketertarikan Atau ini bahkan di keduanya Kita gak tau ya Tapi salah satunya ada yang Merasa tertarik gitu Melihat perkembangan dari salah satu Yang dia lihat Apakah itu mungkin perkembangan karirnya Perkembangan pekerjaannya Tapi ada Rasa ketertarikan terhadap orang tersebut sebenarnya Apakah itu ketertarikan karena pekerjaannya Apakah bagaimana rasa kagum itu ada Tapi disini Ini bisa Sehun bisa Lisa ya Yang ngerasain ya Dan disini ada Queen of Pentacles Queen of Pentacles itu mengambangkan Seorang ratu Dengan kemewahan Dengan Seperti ini tuh Kalau dalam Bahasa tarotnya Ini tuh seperti Hasil kerja keras Apa yang dia upayakan Dan Ke harta-harta dia lah Mungkin Karena ini tuh lambang Kemewahan ya Ratu ini Walaupun disini juga banyak Seperti semak-semak belukar juga Disini ada rumpur-rumpur Ada Bunga-bunga ya Yang Metumbuh Banyak belukar-belukar Disini ya Ini tuh seperti Melambangkan Tentang Kalau di Yang biasa aku baca Ini tuh tentang harapan ya Dimana Sebenarnya Salah satunya Di antara Dua orang itu Ada Yang Melihat Seperti disini Tadi ada rasa ketertarikan ya Salah satunya Tapi ketertarikan itu Kita gak bisa langsung bilang Suka Nah disini kita bakal Belihat Seperti ada yang Menaruh harap gitu Menaruh Mungkin harapannya Gak melulu soal percintaan guys Bisa aja mungkin Harapan buat Kolaborasi Atau harapan buat Kenal aja Apa gimana Kita gak tau Tapi disini ada yang melihat gitu Melihat seseorang ini Mungkin Ya Dia mengamati Pekerjaan Orang tersebut Mengamati Perkembangan karir Orang tersebut Mungkin sedang oke Atau gimana ya Apakah itu Sehun Atau itu Lisa Dia melihat Hasil kerja orang itu Sepertinya Bagus gitu Jadi dia tertarik gitu Mungkin tertarik Untuk dijadikan Teman kerja Kita tidak tau ya guys Tapi disini Ada Pack of swords Pack of swords ini Dimana Salah satunya Ada yang merasa Khawatir Ada yang merasa Risi Karena Pemberitaan Pemberitaan Yang beredar Seperti Kayak yang Kalian tau Banyaknya Penggemar Hunlisa Sehunlisa Mungkin disini Salah satunya Ada yang risih Sama berita itu Karena mereka Belum tentu Berada di dalam Hubungan Salah satunya Ada yang merasa Risi Dengan pemberitaan Tersebut Karena Memang Mungkin Belum terjadi Hubungannya Jadi Salah satunya Merasa Risi Merasa Takut Merasa Waspada Nanti Diberitain Yang enggak Enggak Diberitain Yang enggak Bener Entah itu Sehun Entah itu Lisa Tapi Salah satunya Ada yang merasa Risi Disini Atas pemberitaannya Yang orang Orang Tau Karena Hubungannya Mungkin Belum Real Mungkin Tapi Kalau kalian Yakin Ini Real Gak Papa Santuy Komen aja Di bawah Gitu Tapi Disini Ada kartu The Devil The Devil Ini Seperti Melambangkan Suatu Obsesi Jadi Hubungannya Ini Berlandaskan Seperti Kekaguman Hanya rasa Kagum Begitu Hanya rasa Seperti Mengagumi Mengagumi Seseorang Gitu Dimana Seperti Ngefans Kayak Suka Ngefans Kayak Gitu Bukan Ada Rasa Cinta Apa Gimana Mungkin Belum Tapi Disini Sepertinya Cuman Ada rasa Ketertarikan Mengagumi Pekerjaan Satu sama Lain Karir Satu sama Lain Begitu Bukan Berarti Cinta Apa Sayang Gitu Mereka Lebih Saling Support Untuk Masalah Pekerjaan Tapi Disini Ada The Magician The Magician Itu Dimana Seharusnya Itu bisa digapai Tapi Harus ada tindakan Untuk meraihnya Mungkin Salah satunya Mencoba Untuk Melakukan komunikasi Atau Gimana Supaya Bisa Tercapai Mungkin Belum Terlaksana Tapi Niatannya Udah Ada Niatan Mungkin Gak Tau Belum Tentu Selalu Untuk Masalah Percintaan Atau Hubungan Bisa Kerjasama Atau Gimana Sudah Ada Niatan Tapi Belum Terlaksana Belum Ada Niatan Untuk Melaksanakan Tapi Niatan Ada Gitu Gak Tau Kita Positive Thinking Jangan Terlalu Berpikir Bahwa Ini Bakal Menjadi Hubungan Atau Enggak Kita Lihat Aja Kedepannya Gimana Gitu Sama Mereka Disini Ada The Hero Pan Dimana Salah Satunya Merasa Disini Orang Orang Sepertinya Pada Bertanya Tanya Ada Hubungan Apa Antara Mereka Berdua Seperti Para Penggemar Hun Lis Yang Semakin Banyak Banyak Yang Bingung Gimana Tapi Mereka Memilih Untuk Bungkam Seperti Cukup Saya Tidak Ingin Bicara Apa Mengenai Ini Salah Satunya Seperti Entah Itu Sehun Entah Lisa Seperti Tidak Ingin Membahas Tentang Hal Ini Seperti Tidak Ingin Berbicara Tentang Hal Ini Bungkam Nah Disini Masih Menjadi Tanda Tanya Kira Mereka Ada Hubungan Atau Tidak Sebenernya Kalian Komen Di Bawah Biar Makin Seru Jadi Nanti Aku Bakal Bacain Gimana Perasaan Lisa Ke Sehun Dan Gimana Perasaan Sehun Ke Lisa Aku Kocak Dulu Kartunya Guys Oke Guys Jadi Kali Ini Aku Ngebaca Gimana Perasaan Sehun Ke Lisa Saat Ini Bukan Saat Kemarin Saat Ini Jadi Aku Nggak Tau Ya Kalau Kedepannya Mungkin Beda Lagi Ini Yang Saat Ini Nanti Kedepannya Mungkin Bisa Saja Berubah Jadi Disini Ada Justice Dimana Sebenarnya Sehun Itu Menurut Kartu Tarot Aku Punya Banyak Pertimbangan Mengenai Lisa Bisa Saja Dia Sebenarnya Mengagumi Tapi Dia Banyak Pertimbangan Untuk Hal Itu Nggak Langsung Langsung Aja Seperti Drama Korea Tidak Guys Mereka Punya Banyak Pertimbangan Kalau Ketawan Agensi Gimana Blablabla Ribet Apalagi Artis Dia Lebih Banyak Pertimbangan Nggak Langsung Mungkin Kalian bisa Nilai Sendirilah Kalian komen Di bawah Disini Sepertinya Sehun Bingung Lebih Tepatnya Kalau disini Perasaannya Bingung Dia Sebenarnya Ada Ketertarikan Rasa Kagum Tapi Disini Dia Memikirkan Resikonya Karena Resikonya Lumayan Apalagi Sekarang Lisa Lagi Naik Daun Kalau Dia Mau Pacaran Sama Pasti Banyak Fans Terima Nggak Tidak Suka Mungkin Dia Sudah Mengalami Penolakan Kita Nggak Tahu Tapi Disini Sepertinya Dia Ada Perasaan Bingung Bingung Galau I don't know Mungkin Apa Ada Perasaan Kecewa Gimana Nggak Ngerti Tapi Kayaknya Dia Galau Disini Perasaannya Terhadap Lisa Saat Ini Kita Nggak Tahu Apa Karena Harapannya Untuk Kerjasama Apa Gimana Nggak Bisa Apa Mungkin Karena Memang Perasaannya Nggak Bisa Gitu Tapi Disini Kartu Ini Entah Kenapa Selalu Keluar Untuk Sehun Dan Lisa Disini Sepertinya Sehun Itu Punya Banyak Yang Suka Sama Dia Fans Mungkin Idol Idol Yang Lain Idol Senior Idol Junior Yang Suka Sama Dia Tapi Disini Sama Seperti Justice Tadi Dia Punya Pertimbangan Untuk Itu Tapi Dari Sekian Banyak Yang Perhatian Sama Dia Mungkin Dia Memang Menaruh Harap Memberi Perhatian Lebih Kepada Orang Ini Gitu Nggak Tahu Kita Mungkin Dia Menaruh Rasa Kagum Atas Hasil Kerjanya Atau Gimana Tapi Dari Sekian Banyak Ini Dia Mempertimbangkan Dia Memberi Perhatian Lebih Kepada Ini Memberi Harap Mungkin Kagum Rasa Kagum Lebih Rasa Kagum Disini Aku Lihat Dibanding Mungkin Yang Mana Mana Yang Nggak Ngerti Aku Pokoknya Ada Rasa Kagum Disini Yang Dia Taruh Kepada Satu Orang Saja Gitu Tapi Disini Dia Mengalami Broken Heart Guys Apakah Dia Mengalami Penolakan Gitu Kan Kita Nggak Tahu Tapi Kayaknya Ada Broken Heart Disini Soalnya Yang Sekarang Bukan Yang Lalu Ya Guys Karena Disini Ada Broken Heart Mungkin Dia Memutuskan Untuk Give up Mungkin Si Ceweknya Sedang Naik Daun Wajar Banyak Suka Banyak Saingan Juga Gitu Tapi Dua Kartu Disini Sepertinya Mewakilkan Perasaan Sehun Kayaknya Sepertinya Angan Kalian Kita Nggak Tahu Juga Nanti Kita Baca Juga Gimana Perasaan Lisa Ke Sehun Oke Disini Sepertinya Dia Masih Menutup Diri Masih Menutup Diri Masih Berharap Untuk Sesuatu Yang Baru Atau Berharap Untuk Orang Yang Lama Itu Untuk Datang Di Kehidupan Dia Sebenernya Gitu Ada Four of Cups Dia Masih Ada Harapan Sebenernya Tapi Ya Udah Dia Udah Broken Heart Juga Jadi Kalaupun Dia Pengen Mengharapkan Yang Baru Pun Ya Nggak Masalah Gitu Tapi Disini Sepertinya Dia Apa Ya Masih Pilih Pilih Masih Hati Hati Terhadap Perempuan Nggak Mau Sembarangan Orangnya Tidak Tergesa Untuk Menentukan Pasangan Hidupnya Dia Teguh Terhadap Prinsip Dia Dia Pengen Santai Dulu Apa Gimana Nggak Ngerti Aku Pokoknya Dia Pengen Menikmati Hidupnya Dulu Mungkin Dia Dia Masih Takut Untuk Memulai Percintaan Gitu Ya Kita Positive Thinking Aja Ya Guys Nah Disini Kenaik Opentacles Dimana Sepertinya Dia Masih Ada Masih Adalah Harapan Gitu Untuk Membuka Hati Kepada Seseorang Apakah Itu Seseorang Yang Lama Atau Seseorang Yang Baru Kita Tidak Tau Guys Kalian Komen Saja Di Bawah Ya Guys Nanti Kita Bacain Gimana Perasaan Lisa Ke Sehun Oke Nah Guys Gose Lama-lama Karena Aku Gak Serah AdSense Jadi Supaya Gak Ramah Dulasinya Aku Langsung Baca Gimana Perasaan Lisa Kepada Sehun Setelah Kita Membaca Perasaan Sehun Terhadap Lisa Tadi Sepertinya Dia Mengalami Broken Hout Guys Jadi Disini Ada Queen Of Swords Dimana Queen Of Swords Melambangkan Seorang Ratu Yang Bisa Mengambil Keputusannya Sendiri Seperti Ada Gejolak Batin Di hati Lisa Itu Sepertinya Dia Pengennya Gimana Dia Tegas Kepada Diri Dia Sendiri Saat Ini Untuk Perasaan Dia Yang Saat Ini Bukan Perasaan Dia Kemarin Kepada Sehun Jadi Untuk Dia Saat Ini Dia Lebih Tegas Disini Kalau Aku Baca Energinya Dia Tegas Kepada Diri Dia Sendiri Lo Kalau Mau Lanjut Ibaratnya Kalau Pengen Ada Hubungan Spesial Kepada Seseorang Ya Lo Mesti Tahu Juga Resikonya Gitu Gitu Kan Malah Karya Dia Lagi Bagus Sekarang Terus Kalau Ketauan Dateng Gimana Gimana Itu Lisa Sudah Mikirin Planning Kedepan Dia Nggak Mikirin Pada Saat Ini Aja Tapi Dia Juga Mikirin Kedepan Dia Menasehati Dirinya Sendiri Resikonya Lebih Besar Dari Apa Yang Dia Jalani Gitu Jadi Dia Lebih Milih Cari Aman Aja Kayaknya Disini Dia Nggak Pengen Ada Orang Gossip Gossip Nggak Keruan Tentang Hubungan Dia Karena Dia Masih Mementingkan Karirnya Disini Aku Lihat Dia Perang Batin Disini Karena Dia Pengen Usahain Karirnya Dulu Mumpung Dia Masih Muda Gitu Kan Tapi Disini Seseorang Ini Mencoba Buat Komunikasi Kepada Lisanya Ini Tapi Lisanya Ini Merasa Ini Kalau Jadi Hubungan Ini Bakal Jadi Masalah Buat Karir Dia Jadi Dia Lebih Kayak Yang Pengen Menjalin Hubungan Baik Tapi Kayak Ya Berteman Aja Gitu Nggak Mesti Harus Pacaran Gitu Pengen Apa Menjalin Hubungan Kerjasama Yang Baik Aja Gitu Supaya Tidak Jadi Resikonya Lebih Besar Kalau Soalnya Kalau Dia Dating Kan Mesti Repot Mau Ketawan Media Blablabla Gitu Dia Nggak Mau Ribet Orangnya Karena Dia Berpikir Itu Resikonya Lebih Besar Daripada Hubungan Yang Nanti Dia Jalani Gitu Nah Disini Di kartu ketiga Ini Tentang Orang yang Meninggalkan Sesuatu Jadi Disini Dia memutuskan Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang menurut Dia Mengganggu Karirnya Meninggalkan Sesuatu Yang Berpotensi Bikin Dia Jadi Banyak Gosip Dia Pengen Fokus Terhadap Sesuatu Hal Yang Baru Disini Dia Pengen Keluar Dari Permasalahan Yang Mungkin Bisa Menimpa Dia Dia In Relationship Dia Memutuskan Untuk Pergi Pergi Dari Mana Ayo Tapi Kita Ngetahu Nanti Kedepannya Ini Energi Yang Saat Ini Aku Bacanya Jadi Disini Dia Memilih Untuk Meninggalkan Disini Sepertinya Jadi Lebih Memilih Peluang Yang Ada Untuk Karirnya Saat Ini Memilih Peluang Dimana Orang Orang Suka Apa Mungkin Bikin Fokus Di Karir Untuk Karir Dia Peluang Karir Dia Lebih Memilih Untuk Mengambil Peluang Karir Dibanding Percintaan Kuliatnya Disini Walaupun Disini Kadang-kadang Dia Juga Bingung Antara Dua Pilihan Gak Tau Pilihannya Apa Tapi Kadang-kadang Dia Juga Bingung Mau Gimana Hubungannya Sama Si Sehun Ini Mungkin Dia Kuliat Disini Aku Ngerasanya Dia Kayak Gak Enak Gitu Mau Gimana Gitu Tapi Disini Pack of Cups Dimana Dia Sebenernya Masih Berteman Baik Sama Sehun Ini Dimana Sebenernya Dia Ada Bimbang Ada Bimbang Disini Ada Bimbang Tapi Dia Masih Memperhatikan Kok Masih Saling Memperhatikan Antara Hubungan Baik Menjaga Hubungan Baik Ibaratnya Masih Saling Memperhatikan Dan Menjaga Hubungan Baik Gitu Sebagai Sahabat Mungkin Sebagai Teman Bisa Tapi Untuk Yang Lebih Sepertinya Belum Gitu Jadi Kalau Kalian Yang Masih Berharap Kunlis Ya It's no Problem Mungkin Kedepannya Ada Jalan Tapi Untuk Saat Ini Sepertinya Belum Gitu Kalau Menurut Aku Yang Gak Tahu Menurut Yang Lain Nah Sekian Video Aku Dibacain Idol Kalian Idol Artis Favorit Kalian Mungkin Percintaannya Atau Apa Melalui Kartu Tarot Aku Kalian Komen Aja Di Bawah Aku Mesti Baca Apa Lagi Terima Kasih Buat Kalian Yang Nonton Jangan Lupa Berklik Like Comment Dan Subscribenya Jangan Lupa Juga Beraklipkan Tombol Lonceng Notifikasinya Biar Kalian Bisa Nonton Video Berikutnya See Sampai 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 Sampai